Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini kita bakal bahas tentang nasib iPhone 5s di tahun 2020 Seperti yang kita tau juga bahwasannya iPhone 5s di tahun 2020 sudah berusia 7 tahun Usia 7 tahun kan sudah kayak anak kelas 1 SD kan Dan disini untuk iPhone 5s ini di tahun 2020 apakah worth it untuk dibeli atau enggak Disini saya bilang gak worth it banget buat dibeli Terutama bagi kalian yang mungkin mobilitasnya tinggi dan perlu capcus cepet dan lain sebagainya Itu kurang worth it banget buat dibeli Kalau dari harganya sih worth it cuman kalau dari iPhone nya sendiri sudah mulai menurun untuk performanya Terutama bagi kalian yang mungkin pengen performa iPhone yang lebih tinggi iPhone 5s ini tentu tidak cocok buat kalian di tahun 2020 Harganya sih 1 jutaan ke bawah Kalau kalian memang suka dengan bodi iPhone 5s ukurannya dan lain sebagainya Lebih baik kan bisa ambil untuk iPhone SE yang secara ukuran sama persis dan juga desainnya sama persis Tapi dengan performa yang jauh lebih tinggi baik dari segi prosesor ataupun RAM nya Kalau iPhone 5s kan masih 1GB RAM nya Dan tentunya beda dong kalau iPhone SE sudah RAM nya 2GB Jadi alternatif lain kalau kalian pengen desain yang sama dengan iPhone 5s Tapi dengan performa yang jauh lebih kenceng dan juga lebih ngebut Lebih baik kalian pilih iPhone SE Kalian bisa pilih untuk yang kapasitas 64GB ataupun kapasitas yang 128GB kalau perlu Terutama bagi kalian yang mau menjadikan iPhone SE tersebut sebagai iPhone utama kalian Tentu kalau kalian menggunakan iPhone SE itu performanya jauh lebih tinggi Ataupun perekaman dari kameranya juga bagus banget Kameranya juga sudah 12MP Beda dengan iPhone 5s ini yang kameranya masih 8MP Prosesornya juga prosesor yang jadul banget tahun 2013 yaitu Apple A7 Sedangkan untuk iPhone SE kan sudah Apple A9 Terlebih lagi untuk iPhone 5s ini sudah tidak didukung untuk generasi iOS yang terbaru Yang terakhir adalah iOS 13 Jadi sudah tidak support untuk iOS 13 dan mentok di iOS 12 Yang terakhir sih update nya di iOS 12.4.5 ya Jadi kalau kalian mau beli iPhone 5s di tahun 2020 Mending urungkan saja Tapi kalau kalian pengen membelikan iPhone 5s ini untuk hadiah ataupun sejenisnya Atau untuk koleksi itu masih worth it banget Terutama bagi kalian yang dapatnya iPhone 5s yang masih mulus atau sejenisnya Nanti bisa kalian jadikan kenang-kenangan di suatu saat Kalau kalian pernah punya iPhone seperti ini Dan tentunya kalau iPhone 5s ini buat orang yang Kebutuhannya cuma untuk telepon, SMS Kemudian sesekali buka WhatsApp ataupun balas WhatsApp Kemudian jarang banget ambil foto ataupun sejenisnya Itu masih cukup worth it Cuma secara umum untuk iPhone 5s ini sudah tidak worth it kalau kalian beli di tahun 2020 Kalau dari segi harga ya masih worth it HP mana sih dengan harga 1 jutaan sudah dapat performa yang seperti iPhone 5s ini Kalau pun ada di Android harga 1 jutaan dengan RAM 1GB Itu performanya tentu tidak akan semulus iPhone 5s Jadi bagi kalian yang memang mengidamkan atau mendambakan desain ataupun bodi seperti iPhone 5s Lebih baik kalian beli yang iPhone SE saja Jadi saran saya pribadi buat kalian di tahun 2020 ini Setidaknya kalian menggunakan iPhone 6s ataupun iPhone SE Karena iPhone 6s ataupun iPhone SE itu setidaknya bisa dapat update ke iOS 13 Yang tentunya juga bisa digunakan semacam ini Atau fitur haptic touch ya Yang tidak bisa kalian nikmati di generasi iPhone 6 ke bawah Dan kemungkinan besar untuk generasi iPhone 6s ataupun iPhone SE itu masih didukung untuk iOS versi 14 Yang akan dirilis tahun 2020 ini Kalau soal desain untuk iPhone 5s memang melegenda banget seperti desain dari iPhone 4 Oke sekian pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini Dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP Dan sampai jumpa di video selanjutnya